What's up pessoal, fans, welcome back to Time Out Oke, hari ini jelas pahlawannya adalah Kawhi Leonard Kawhi Leonard main-in tadi kayak pake cheat code menurut gue Jadi Kawhi emang kalo lagi playoff mode ini memang menyeramkan ya untuk setiap tim ya Dimana dia menurut gue tadi dominan banget dari mid-range Dan juga saat ngedrive dia kuat banget sehingga dia selesai dengan 36 poin Berbeda nasib dengan duetnya dia yaitu Paul George yang sedang dikritik abis-abisan Karena dia sedang mengalami shooting slum Kalo menurut gue mendingan sekarang shooting slum ya Daripada nanti saat kalo Clippers misalkan lolos ke second round Itu akan lebih berat lagi Clippers menangnya kalo dia harus mengalami shooting slumnya disana Jadi I think it's better for him going through a slum right now Dan tadi di Twitter pun gue liat ada yang meledek PG-13 Wah, itu kenapa namanya PG-13? Karena dia miss 13 field goal hari ini Memang hari ini Paul George field goalnya adalah 3 dari 16 Tapi menurut gue kontribusinya dia masih not bad untuk Clippers He had a decent game menurut gue Dimana di babak kedua itu dia menjalankan defense-nya dengan baik Lalu juga dia menjalankan perannya sebagai playmaker untuk Clippers Menurut gue cukup oke di babak kedua So, dia tujuh asis hari ini So, not bad Not a bad game for Paul George Nah, dua pemain menurut gue yang berkontribusi juga untuk Clippers adalah Landry Schmidt Wah, tadi dunknya lumayan keren juga ya dua tangan Lalu juga ada Ivika Zubac Nih, Ivika Zubac menurut gue Doc Rivers akhirnya menemukan cara untuk memakai dia dengan tepat Dia tadi bermain 30 menit dan berhasil mencetak 15 poin Semoga aja Ivika Zubac bisa konsistensi untuk Los Angeles Clippers Hari ini gamenya menurut gue lumayan fisikal Tadi kalau nggak salah di quarter pertama pun matanya si Luka Doncic udah kecolok ya Sama Kawhi Leonard And it's a rough day It was a rough day for Luka Doncic Dimana dia juga tadi sempet trash talk dengan Montres Harrell Karena si Montres flopping Lalu juga dia mengalami cedera ankle Sangat disayangkan sekali sih Kalau memang ankle-nya cederanya lumayan parah Tadi Luka Doncic sebenernya coba untuk bermain lagi Tapi tampaknya pain-nya terlalu sakit Sehingga dia tidak mau bermain Tidak bisa bermain lagi Dan juga mungkin Dallas nggak mau Mengambil resiko bila nantinya Luka Doncic harus mengalami cedera yang lebih parah Jadi statusnya Luka Doncic untuk game keempat Masih up in the air Kita nggak ada yang tahu apakah dia bisa bermain atau tidak Gue sih mengharapkan Luka Doncic bisa bermain ya Walaupun ini melawan Clippers gue Tapi gue pengen banget Luka Doncic main Karena biar ini nggak ada alasan Wah kan Luka Doncic nggak main Makanya Clippers lolos Nah gue juga pengen sebenarnya Mavericks memiliki the best team-nya lah Untuk melawan Clippers Biar Clippers gue bisa dites nih Beneran jago atau nggak Sebenarnya Oke Selain Luka Doncic itu cedera Dia hari ini mencetak sejarah juga Sebagai pemain pertama Dallas Mavericks Yang berhasil mencetak triple-double Di sebuah pertandingan NBA Playoff Dia selesai dengan 13 poin 10 rebound dan juga 10 asis Hari ini Christophe Porzingis menjadi bintangnya Memang dia unstoppable juga Untuk Dallas Mavericks Dengan 36 poin dan 13 rebound Tapi ada satu pemain yang gue pengen highlight Yaitu Seth Curry Nah itu yang main Seth Curry Apa Steph Curry ya sebenarnya ya Gila Ini udah makin mirip aja sih permainan ini Dengan Steph Curry Dimana dia hari ini berhasil mencetak 22 poin 9 dari 11 Tapi itu dia feel goalnya nggak Dari catch and shoot aja loh Dia bisa create his own offense Bener-bener godek orang Lalu juga tadi ada satu steal Terus dia melakukan reverse layup Menurut gue ini perkembangan yang luar biasa banget Dari seorang Seth Curry Dan gue rasa nanti kalau nggak ada Luka Doncic Dia adalah satu pemain yang diharapkan juga oleh Dallas Mavericks Bisa step up dan memberikan kontribusi yang besar Untuk Dallas Mavericks Jadi semoga aja sih gue doain sih Luka Doncic masih bisa bermain deh Biar makin seru playoff ini ya So itu pertandingan pertama yang kita review Dan kita pindah ke pertandingan kedua Ada Utah Jazz yang membantai Denver Nuggets Dengan score 124-87 Salah prediksi gue ancur-ancuran Gue main bilang Wah kayaknya kalau ada Mike Conley Mungkin mereka masih adjust kali ya Tapi ternyata Mike Conley-nya malah ngamuk Dan juga tampil dominan banget Dia selesai dengan 27 poin Dan juga kalau nggak salah Ini karir high 7 3 poin made Jadi ini mungkin memang rejeki ya Untuk pemain NBA Kalau baru lahir anaknya Mainnya jadi jago Shootannya jadi wangi kali ya So selain Mike Conley Menurut gue tadi juga Rudy Gobert He played with a love energy Dan juga tuh dia pengen banget Kayaknya mindsetnya udah Gue pengen dominat nih Gue pengen dominat si Jokis Dan dia akhirnya bisa melakukan itu Dia selesai dengan 24 poin Dan juga 14 rebound Oke Gue mau kasih kredit kepada Quinn Snyder Pelatihnya Utah Jazz Menurut gue adjustment yang dia lakukan In game Before game Or anything adjustment Menurut gue luar biasa banget lah Apalagi dia sudah menaruh si Royce O'Neill ini Untuk menjaga Jamal Mori Jamal Mori bener-bener kesulitan banget Untuk mencetak poin Lalu Ada satu defensive strategy Yang mereka yang gue suka Adalah Setiap kali Jokis mendapat bola Di post Dan juga dia Dribble bola Itu langsung di double team Sama Utah Jazz Itu membuat Jokis Tidak bisa Melakukan offense Ataupun tidak bisa leluasa Bergerak di post area Sehingga ini memaksakan Shooter-shooternya Denver Nuggets Dan juga ini termasuk Jamal Mori Untuk bisa memasukkan Three point shotnya mereka Dan itu belum terjadi Di dua pertandingan terakhir So Itu menurut gue Strategi yang bagus banget Dari Quinn Snyder Dan menurut gue Dia adalah hero nya Dan hari ini struggling loh Jordan Clarkson Dan juga Donovan Mitchell Tapi tetep aja Utah Jazz bisa menang Dengan skor 37 Atau Dengan margin 37 point Walaupun memang hari ini Kok gak salah tadi Si Jordan Clarkson Gue liat plus minusnya 30 sih Tapi Menurut gue Kalau Donovan Mitchell Struggling kayak gini Dan mereka bisa menang 37 point Denver is in a lot of trouble Oke Kemarin kok gue gak salah baca Itu gue Gue pengen banget Kalau ada yang tau Ini kasih tau gue juga Mike Malone sempet mengeluarkan statement Bahwa dia gak mau bikin adjustment Untuk timnya dia Ini bener gak sih Gila banget sih Gue belum pernah denger Ada pelatih yang bilang Gue gak mau bikin adjustment Setelah kalah Dan juga dibantai oleh Utah Jazz So if anybody gak ada News or info about this Please put it on the comment section Dan juga hari ini Menurut gue Denver dari awal tuh Udah nyerah di quarter ketiga Dan juga no energy No fight So Denver Gue paham milih dia untuk menang Dan menurut gue Jadi dark horse Di Western Conference Gue bisa aja salah sih Tapi game keempat nih Akan jadi game yang penting banget Untuk Denver Nuggets Dan dia kok gak salah Tahun lalu tuh Di playoff Selalu trail ya Di series Dan mereka 3-0 So we'll see If this gonna happen again This year So Karena kita pindah ke pertandingan ketiga Yaitu Boston Celtics Yang berhasil mengalahkan Philadelphia 76ers Dengan score 102-94 Ini Sangat menyedihkan Untuk fansnya Philadelphia 76ers Menurut gue Dimana mereka sempat unggul loh Mereka sempat unggul Di 2 menit terakhir 2 menit 14 detik Gue harang akan kasih tau kalian Sekuensnya Offense Dari Philly Joel Embiid T.O. Joel Embiid Diblok sama Jason Tatum Lalu Josh Richardson Dumb foul Dimana dia membuat Clear path foul Sehingga Tatum mendapatkan Free throw Dan ball possession Untuk Celtics Lalu Josh Richardson Joel Embiid Jual Embiid Iya Kayaknya 2 orang Pemain itu Miss 3 point shot Gue agak lupa Sekuensi Tapi menurut gue Dia Miss 3 point shot Dan Boston Celtics Menyelesaikan pertandingannya Dengan 10-0 run Ini menurut gue Membuat Miserynya Makin dalem aja nih Untuk Philadelphia 76ers Jual Embiid Kayaknya juga makin stress aja Dan dia Gak mau sebenernya Disweep sama Boston Celtics So Mereka ada 1 game Yang mereka harus bisa memenangkan Agar tidak disweep oleh Boston Celtics Hari ini menurut gue Kemba Walker sih Gila banget sih Kemba Walker ini Selesai dengan 24 point Dan ini kalau gak salah Kemba Walker itu Belum pernah Memenangkan Sebuah playoff series Selama dia 9 tahun Di NBA Jadi I think Kemba Walker bisa aja Memenangkan pertama kali Playoff seriesnya dia Oke selain itu Masih ada Jalen Brown Jalen Brown juga tadi Lumayan crucial Dimana di Menurut-menurah akhir itu Marcus Smart Tip steal Kepada Jalen Brown Abis itu dia melakukan N1 Dan dia selesai dengan 21 point Dan gue salut banget sih Dengan Marcus Smart Marcus Smart tuh bener-bener ya Defense nya gokil banget Bener-bener gokil Selama series ini Gue lumayan impressed Dengan effort yang diberikan Oleh Marcus Smart Untuk timnya dia Lalu Celtics Sebenernya mainnya Di game ini jelek loh Menurut gue Tapi field goal nya Vili lebih jelek Kayaknya dia 29% Doang field goal nya Sehingga Boston Celtics Berhasil memenangkan game Kali ini Wah Sekarang gue pengen nanya kalian Kira-kira Vili akan di sweep Atau tidak Sama Boston Celtics Kalian tulis ya Di komen section di bawah Oke game terakhir Yang kita akan bahas Adalah Toronto Raptors Seperti biasa Berhasil mengalahkan Brooklyn Nets Dengan score 117-92 Mereka juga 3-0 Ini pertama kalinya Dalam sejarah Franchise-nya Toronto Raptors Mereka berhasil Leading 3-0 Di sebuah Seri NBA Playoff Pascal Siakam Looks Looks like He's back now Dia lumayan terlihat Seperti dirinya Dia sendiri Dia selesai dengan 26 poin Ini adalah The best game For Pascal Siakam Selama ada di bubble Menurut gue Lalu Sersibaka juga Mainnya bagus Dengan 20 poin Dan 13 rebound Lalu juga ada Fan fleet Seperti biasa 22 poin Dan juga tadi Satu tembakan Dari hampir 3 per 4 lapangan Nah Ini menurut gue Brooklyn Nets Kita udah susah lah Ngomongin tentang Tentang Raptors Menurut gue Mereka sebagai Defending Champion Dia bermain Bagus banget So far So good Tapi menurut gue Nets itu adalah Lawan yang tepat Untuk Raptors Karena menurut gue Nets itu gak pernah Menyerah loh Mereka bener-bener Selalu ngelawan At least mereka coba Untuk comeback Jadi pemain-pemain Raptors ini Gak boleh lengah Mereka harus Raise their game All the time Ini untuk mempersiapkan Diri mereka Untuk ke second round Nantinya Apalagi kalau mereka Akan ketemu Boston Celtics Gua gak sabar sih Paling melihat Series itu Karena menurut gue Itu akan seru banget Antara Raptors Melawan Boston Celtics Nah selain itu Hari ini Apa ya Lucu sih Statsnya si Jared Allen Dia main 32 menit Tapi 0 Field goal attempt Wow Walaupun dia Kalau ngeliat tadi 17 rebound Tapi gue gak nyangka sih Lu main 32 menit Di NBA Dan lu 0 Field goal attempt Tapi hari ini gue Shout out Untuk Tyler Johnson Menurut gue Tyler Johnson Hari ini pengen banget menang Sebenernya dia Tidak menyerah sama sekali Dia mencetak 23 poin Untuk Brooklyn Nets But The defending champion Seperti biasa memperlihatkan Dominannya dia Dan juga Menurut gue Raptors Wah mainnya lagi enak banget sih Ditontonnya sih So fun Belum lagi juga masih ada Oji Anobi And Mark Gasol sih Masih struggling Tapi gue harapkan sih Mark Gasol ini Bisa come Bisa bounce back Karena menurut gue Mark Gasol Akan menjadi pemain yang penting Untuk Raptors Di babak kedua Karena dia memang Defense-nya sangat dibutuhkan sekali Oke Sekarang kita pindah ke prediksi Wah seperti biasa Orang-orang banyak sekali Nungguin prediksi gue nih Dimana Kemain gue betul 31 ya hari ini ya Dimana gue cuma salahnya Utah Jazz aja Melawan Denver Nuggets Jadi rekor gue sekarang ini adalah 10-6 Lumayan lah Not bad 10-6 untuk NBA Playoff Besok Gue akan memilih Milwaukee Bucks Houston Rockets Wah kayaknya Houston Rockets bisa-bisa Up 3-0 sih besok sih Menurut gue Mereka They're playing good basketball So gue juga akan memilih Miami Heat Gue lebih milih Safe-nya aja Karena menurut gue Dua tim ini adalah Dua tim yang sedang memiliki Ritme yang bagus sekali Dan yang terakhir gue akan memilih Lost Angels Lakers To take a 2-1 lead Over the Portland Trail Blazers Oke guys Itu aja Untuk timeout hari ini Thank you so much Yang udah menonton Dan sudah menghabiskan Waktunya Untuk menonton timeout Di malam minggunya Hopefully you guys Have a good weekend Enjoy your weekend So I will see you guys again Tomorrow So don't forget to like And comment And subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace